Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang berziarah ke Gunung Bukun dan Gunung Bukun ada di belakang kita di depan kita itu ada Mas Jidugun juga udah ada pangin yang ini ingat mungkin Bukun Tulino ya di belakang di belakang ini banyak menjual di belakang saya di hati ini semua foto seperti yang saya trepon di belakang siapa aku merapat aku merapat aku merapat aku merapat sekarang kita akan berdua ke sepertinya ada peristiwa yang sama ada yang terarti untuk tersumbuh selesai tempatnya pada tahun ketiga selesai terjadi perang dimana pada perang ini muslim harus menerima kekalahan 3.000 pasukan Quraysh melawan 700 pasukan muslim itu tadinya dengan siasat perang Rasulullah SAW 700 pasukan muslim itu bisa menghancurkan 3.000 pasukan Quraysh tetapi ada beberapa pasukan yang ditempatkan di bukit di di penuh di yang tidak mengikuti perintah roh mereka diharuskan oleh Rasul untuk menjaga bukit dan tergiru dengan harta gunimah akhirnya Khalid bin Walid sebagai pasukan Quraysh memanfaatkan hal itu untuk menyerang para pasukan yang ditempatkan di bawah bukit gunung dan akhirnya muslim pun menelan kekalahan sangat sakit ya dimongongan dimongongan dan hampir ada 75 muslim syahid yang mati syahid di tempat ini kita doakan semoga mereka mendapatkan kebahagiaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala as depende nah biasa berbeda berbeda jika berbaya ke Rather Terima kasih 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 Terima kasih